Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pada kesempatan kali saya akan membahas mengenai soal was tahun 2011-2019 soal nomor 4 itu perhubungan kepemilikan Di video kali ini saya akan membahas yang bagian A yaitu disini PT. Perhubungan membeli 80% saham PT. Suryo pada 1 Januari 2017 seharga 4 miliar Ekuitas PT. Suryo saat itu terdiri dari modal saham 3 miliar dan sahadu lapangnya 1 miliar Nilai buku asetnya PT. Suryo sama dengan nilai wajarnya Selisih harga beli dan nilai wajar dialokasikan goodwill Untuk tahun 2017 PT. Suryo melaporkan lapar bersih 600 juta dan tidak membagikan dividen 1 Oktober 2017 PT. Probo menjual 10% kepemilikannya secara tunai dengan harga 550 juta Ok, disini kita akan kerjakan soal yang A Diketahui disini bahwa ada consideration transfer Yaitu disini dibeli dengan harga 4 juta 4 miliar maksudnya disini Kemudian tidak diketahui nilai NCA Berarti kita bisa menggunakan Implate Value Implate Value nya 4 miliar dibagi dengan 0,8 Kemudian Book Value Equity S Kalau kita lihat disini Termin dari 3 miliar modal saham dan 1 miliar laba Sahadu laba berarti totalnya 4 miliar Sehingga akan ada excess yang dialokasikan ke goodwill Yaitu sebesar 5 dikurangi dengan 4 Ketemu 1 miliar Kemudian diketahui bahwa net income nya Net income nya adalah sebesar 600 juta Tidak ada dividen Dijual 1 Oktober 10% ke pemilikannya Set 10% dengan harga Sebesar 550 juta Jadi kalau kita lihat sebelumnya dia punya 80% Kemudian dijual 10% Berarti sisa pemilikannya Adalah 70% Berarti disini adalah retain control Nanti selisihnya akan dialokasikan ke additional paid in capital Kita hitung dulu berapa aset neto pada 1 Oktober Atau Book Value S pada 1 Oktober 2017 Oke diketahui Book Value S1 Januari adalah sebesar 4 miliar Kemudian ada net income dari Januari sampai dengan Oktober Berarti 9 per 12 dikalikan dengan net income 600 juta Sehingga tidak ada dividen Sehingga equity S pada 1 Oktober Sebesar 4 miliar 4 5 10 Nilai NCA yang dijual Kita beli 10% dari NCA Kita akan menghitung nilai NCA yang dijual Berarti disini 10% dikalikan dengan Book Value S ditambah dengan unamortize Yaitu Goodwill disini Berarti disini sama dengan 0,1 dikalikan Book Value S ditambah dengan Goodwill Kemudian Harga jualnya Tadilah sebesar 550 Artinya ada kelebihan penjualan Kelebihan Yaitu sebesar 550 dikurangi 545 Jadi kita akan bisa jurnal Jurnal di bukunya P adalah Cash Kemudian Investment in S Ada Additional Pay in Capital Cash nya 550 Investment yang dijual 545 Additional nya sebesar 5 juta Ini adalah soal untuk menjawab Nomor A Saya cukupkan Terima kasih dan Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton! 5 juta Siap Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! selamat menikmati